Intro Resmi menjabar sebagai Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo Letkol Arief Widianto S.E.M.Han melakukan kunjungan sekaligus bersilaturahmi ke Mapolres Bungo dan diterima langsung oleh Kapolres Bungo AKBP Wahyubram SHSI KMIK Sambutan hangat oleh Kapolres Bungo di ruang kerjanya berlangsung dengan suasana kekeluargaan pada Jumat pagi 1 Desember 2023 Dalam kesempatan itu, Letkol Infantri Arief Widianto memperkenalkan diri kepada Kapolres bahwa dirinya sebagai pejabat baru Komandan Kodim yang sebelumnya menjabar sebagai Dan Yonif para Rider 501 Kostrad Beraja Yuda menggantikan Letkol Infantri Evit Nirwan Eduard yang bertugas ke Mabes TNI dengan jabatan sebagai Pabandia III Astra Paband IV Bidulurgi Sintel TNI Kedatangan Komandan Kodim 0416 Bungo Tepung ke Mapolres Bungo selain untuk memperkenalkan diri, juga sekaligus untuk menjalin selaturahmi dengan Kapolres Bungo AKBP Wahyubram Tujuan kunjungan dilakukan tak lain demi meningkatkan sinergitas dan kekompakan antara TNI dan Polri dan hubungan antara personel kedua instansi mulai dari pimpinan sampai ke seluruh anggota perlu memiliki hubungan komunikasi yang baik agar terbina hubungan yang harmonis untuk diketahui secara umum situasi Kamtip Mas di wilayah Kabupaten Bungo cukup kondusif menjelang tahun politik tahapan pemilu sampai dengan saat ini berjalan dengan pentahapannya, berjalan dengan aman tentu menjadi tugas TNI dan Polri untuk menjaga situasi kondusif saya telah diterima oleh Kapolres Bungo maksud dan tujuan saya kemari adalah permisi sebagai pejabat baru di Kodim 0416 Bungo Tegu saya selaku junior beliau, selaku pejabat baru di sini mohon arahan dan bimbingan dalam rangka menjaga kestabilitasan Kabupaten Bungo khususnya khususnya menjelang tahun pemilu ini kita harus solid, sinergitas antara TNI dan Polri harus benar-benar solid ya pada prinsipnya kami menyambut dan yang baru sebagai pejabat baru kami memberikan salam hormat, selamat datang dan mungkin sedikit cinta tentang situasi Bungo warah bunga, Ismail Marzuki, Bungo TV